Qatar adalah negara kecil dengan 2,5 juta penduduk dan memiliki wilayah hanya seluas 12.000 km persegi. Sampai dengan pertengahan abad 20, Qatar hanya sebuah negara terpencil di Teluk Persia. Negaranya sangat tandus dan lautnya dipenuhi oleh perompak atau bajak laut. Qatar meraih kemerdekaan dari Inggris di tahun 1971, waktu itu mereka adalah salah satu negara paling miskin di Timur Tengah. Qatar hanya sebuah negara nelayan, pendapatan negara mereka hanya bergantung pada industri perikanan dan mutiara. Tapi 30 tahun setelah mereka merdeka, Qatar telah berubah jadi salah satu negara paling kaya di dunia. Salah satu hal yang paling berpengaruh, yang menyebabkan Qatar menjadi negara kaya, tentu saja penemuan sumber daya minyak dan gas alam. Tapi tidak cukup sampai di situ, tidak semua negara dengan sumber daya alam yang melimpah dapat berubah menjadi negara yang kaya secara ekonomi. Lihat saja negara Venezuela yang juga termasuk negara kaya minyak, tapi justru mengalami krisis yang sangat parah. Contoh lain adalah negara Korea Utara yang sangat kaya dengan sumber daya mineral, tapi tidak juga dapat mengubah negaranya menjadi negara kaya. Jadi, Qatar dapat menjadi negara kaya bukan hanya karena kekayaan minyak dan gas alam yang mereka miliki, tapi mereka juga berhasil mengelolanya secara efektif untuk meningkatkan kualitas ekonomi mereka. Minyak bumi dan gas alam memang jadi sumber pendapatan utama bagi negara Qatar, Tapi penemuan minyak di Qatar pertama kali terjadi sejak tahun 1940, dan tidak langsung begitu saja mengubah Qatar menjadi negara kaya. Penemuan terbesar bagi Qatar terjadi pada tahun 1970, di mana mereka menemukan ladang utara yang merupakan ladang gas alam terbesar di dunia. Pada tahun 1970-an, gas alam belum jadi sumber daya yang begitu berharga, permintaan gas alam dari negara-negara di dunia belum terlalu banyak, dan gas alam hanya dapat disalurkan melalui jalur pipa gas. Qatar saat itu juga berada jauh dari negara-negara konsumen gas alam, sehingga Qatar belum bisa membuat kekayaan gas alam mereka sebagai sumber pendapatan utama negara. Bahkan banyak orang Qatar yang mengeluh, kenapa di negara mereka ada lebih banyak gas alam daripada minyak bumi. Lalu di tahun 1997, terjadi sebuah peristiwa besar di Qatar, di mana Emir Hamad bin Khalifa melakukan kudeta terhadap ayahnya ketika ayahnya sedang pergi ke Swiss. Di bawah kepemimpinan Hamad bin Khalifa, Qatar mulai melakukan kebijakan untuk mengeksploitasi kekayaan gas alam mereka secara besar-besaran. Qatar mulai menanamkan investasi besar dalam bidang teknologi, khususnya dalam likuifaksi. Dengan begitu, gas alam dapat disalurkan dalam bentuk cair, sehingga dapat dikirim melalui kapal ke seluruh dunia, sama halnya seperti minyak bumi. Untuk proses likuifaksi, gas alam harus dibekukan sampai suhu minus 161 derajat Celcius. Qatar menghabiskan investasi besar-besaran untuk mencapai teknologi ini, supaya pasar gas alam mereka dapat dikirim ke negara-negara yang jauh. Dengan teknologi seperti ini, Qatar berhasil menjadi negara pengeskapor gas cair terbesar di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Qatar juga berusaha mengembangkan teknologi ekstraksi dan likuifaksi dengan biaya yang lebih murah dari negara lain. Sehingga mereka dapat menjual dengan lebih murah, tapi tetap meraih keuntungan yang lebih besar. Sebagian besar pasokan gas alam dari Qatar dikirim ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan China. Qatar dapat mengirim gas alam mereka ke seluruh dunia. Dari sinilah mereka dapat menjadi salah satu negara paling kaya di Timur Tengah. Perlu diingat kalau tidak semua negara dengan kekayaan minyak dan gas bisa otomatis menjadi negara kaya. Sebagai contoh, lihat saja negara Venezuela. Banyak negara-negara kaya minyak langsung menghabiskan seluruh pendapatan mereka dari minyak daripada menabungnya sebagai investasi untuk masa depan. Tapi tidak dengan Qatar, mereka paham kalau pendapatan dari minyak dan gas adalah sesuatu yang rapuh untuk jangka panjang. Harga minyak dan gas yang cenderung fluktuatif ditambah lagi statusnya sebagai sumber daya yang tidak dapat terbarukan, jadi Qatar harus menyimpan pendapatan mereka dari minyak dan menginvestasikannya di seluruh dunia. Pada tahun 2005, Qatar mendirikan lembaga otoritas investasi nasional yang bertanggung jawab mengelola kekayaan negara dari minyak dan menginvestasikannya di sektor yang lebih kuat. Dengan begitu, suatu hari Qatar akan dapat menghilangkan ketergantungan mereka pada minyak dan gas. Investasi Qatar benar-benar terdiversifikasi pada berbagai sektor dan aset. Pada tahun 2022, nilai investasi Qatar mencapai angka 360 miliar dolar dan tersebar mulai dari real estate, perusahaan publik, hingga mata uang. Tujuan dari program investasi besar-besaran ini adalah meraih keuntungan besar dan menghilangkan ketergantungan negara pada minyak dan gas alam di masa depan. Itulah perbedaan utama antara Qatar dengan negara-negara lain yang sama-sama memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Setelah menjadi negara kaya dengan ekonomi yang kuat, Qatar juga mulai mencari pengaruh dalam dunia internasional. Qatar menjadi perhatian negara tetangganya di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Setelah Arab Saudi membuat kebijakan untuk mengeluarkan tentara Amerika Serikat pada tahun 2003, Qatar justru mengambil kesempatan dengan menjadikan negara mereka sebagai destinasi baru untuk tentara Amerika. Qatar menghabiskan lebih dari 1 miliar dolar untuk pembangunan pangkalan militer. Dengan keberadaan fasilitas Amerika terbesar di Timur Tengah, Qatar merasa kalau keamanan negara mereka akan lebih terjamin. Pangkalan militer Amerika di Qatar bernama Al-Udeid dapat menampung 10.000 tentara Amerika Serikat dan menjadi markas utama Angkatan Udara Amerika di Timur Tengah. Qatar juga memiliki stasiun TV Al-Jazeera yang menyiarkan berita selama 24 jam penuh. Al-Jazeera sangat efektif menjadi media yang menanamkan pengaruh kuat Qatar di Timur Tengah. Stasiun Al-Jazeera juga jadi biang utama yang menyebabkan berbagai pemberontakan dalam peristiwa Arab Spring pada tahun 2011. Pada tahun 2016, beberapa negara tetangga seperti Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab sempat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Qatar. Tapi hal ini kelihatannya tidak berpengaruh besar untuk membendung pertumbuhan ekonomi Qatar. Qatar lalu ditunjuk jadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia Sepak Bola tahun 2022. Hal ini menjadi kesempatan bagi Qatar untuk menunjukkan kekayaan ekonomi mereka. Qatar menghabiskan lebih dari 200 miliar dolar untuk pembangunan dan persiapan Piala Dunia. Sayangnya ada berbagai berita negatif dalam persiapan ini. Salah satunya adalah buruknya kondisi hidup para pekerja, khususnya para pekerja dari Nepal, India, Bangladesh, dan Pakistan. Qatar juga mendapatkan tuduhan mempersulit para pekerja untuk kembali ke negara mereka dan terjadi banyak penunggakan gaji para pekerja. Qatar juga memiliki satu masalah yang terdengar aneh, yaitu tentang berat badan warganya. Qatar dapat dikatakan sebagai negara paling gendut di dunia. Setengah dari orang dewasa dan sepertiga dari anak-anak di Qatar mengalami obesitas. 17 persen dari warga Qatar juga menderita penyakit diabetes. Sebagai perbandingannya, Amerika Serikat yang juga merupakan negara yang menghadapi masalah obesitas, memiliki sepertiga warga yang terkena obesitas dan 8 persen warganya juga mengidap diabetes. Penyebab utama banyaknya orang yang obesitas di Qatar adalah keadaan mereka yang kaya dan hanya melakukan sedikit pekerjaan fisik. Ditambah lagi dengan banyaknya konsumsi makanan cepat saji yang berlemah. Itu dia penjelasan tentang kenapa negara Qatar dapat berubah menjadi negara kaya. Pastikan sudah melakukan subscribe, menekan like, dan meninggalkan komentar di akhir video. Terima kasih telah menonton!